Intro Oke guys Jadi sore ini aku mau ke Bukit Pulek Atau Puncak Pulek Tapi kali ini pakai mobil Kita mau cek bisa enggak jalannya itu dilewati mobil Sampai ke Bukit Pulek Kita sudah sampai di Mana ini Ini mana ya Penyarang Itu depan perumahan Penyarang Sebentar lagi kita akan naik Tanjakan Penyarang Kemarin kan ada yang nanya Mobil bisa lewat situ apa enggak Sampai puncak Pulek Kalau sampai puncaknya sih enggak ya Paling enggak Sampai mendekati puncak Pulek Jadi kita kalau mau camping Barang-barangnya itu Enggak terlalu jauh Mindainnya gitu loh Oke ini kita Sudah mulai nanjak Tanjakan Penyarang Ini mulai nanjak terus Jalannya juga udah halus Aspal ya Tapi gelombang-gelombang sih Tapi enggak apa-apa ini aman Nanti kita lihat Sampai puncak Pulek itu Jalannya seperti apa Kok enggak kuat ya G3 Ini ada Aspal yang baru selesai Kita nanjak terus Aduh ini motornya Alon Nggak bisa Rakuat malah Motornya Rakuat Motornya Rakuat guys Ini aku pakai G2 Ngeten Ngeten Oke jadi ini sebenarnya Penyarang Ini jalur Trabas juga Puncak Pulek juga Jalur Trabas juga Jadi sebelah kanan Dan kiri Jalan asfal ini Adalah Jalur Trabas Teman-teman komunitas Yang ada di Sidarja Gendrung Itu Trabas Saya lewat sini Ini kita sudah sampai Di Dulu itu Tempat wisata Namanya apa ya Apa Wisata gue namanya Jening apa ya Julang Julangadek Julangadek Oh nanjak Masih nanjak lagi guys Nanjak Kas 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 Tapi Sebenarnya Puncak Pulek itu kan Sebenarnya Miliknya Perhutani Ada yang Menggarap Warga lokal Ada yang menggarap Jadi sementara Puncak Pulek ini Bisa Dimanfaatkan Untuk camping Warga lokal Atau teman-teman Komunitas Bisa dipergunakan Untuk camping Selama Belum Menghadapi Musim penghujan Jadi nanti Kalau musim penghujan Kayaknya Susah Lokasinya Susah Soalnya Sudah di Paculi Di Paculi Siap Ditanemi Jadi kalau Sementara Untuk musim Sebelum hujan Ini bisa Dimanfaatkan Untuk camping Jadi Tidak ada Fasilitas umum Tidak ada MCK Tidak ada Apa Karena itu Teman-teman Kalau mau kesini Jangan Buang Sampah Sembarangan Apik Pemandangannya Gunung Selamet Gunung Selamet Depan Gunung Selamet Seger Untuk Malam Sabtu Besok Kita Mengadakan Camping Camping Untuk Teman-teman Teman-teman Lokal Teman-teman Lokal Kita Mau Mengadakan Camping Kalau Yang Mau Ikut Khusus Area Siderja Ganderung Mangu Cilasa Barat Oke Kita Lanjut lagi Ganderung Mangu Cilasa Barat Pokoknya Bisa Merapat Teman-teman Kayaknya Sudah Mengantongi Isit Dari Pihak Yang Berwenang Kayaknya Sudah Mengantongi Isit Lagi Ngadain Acara Camping Terus Digugat Sama Masyarakat Lucu Oke Kita Turun Oke Kita Nanjak Lagi Wah Ini Motornya Alon Mene Ini Lapangan Penyarang Ini Belok Kiri Karangreja Oh iya Kita Masuk Ke Jalan Menuju Desa Karangreja Oke Guys Kita Masuk Di Desa Karangreja Jalan Sudah Mulai Gerunjil Gerunjil Ada Mobil Juga Lewat Sini Jangan Jangan Itu Mau Ke Puncak Pulok Juga Bisa Jadi Puncak Pulok Karena Puncak Pulok Itu Udah Rame Banget Pengunjung Yang Tanya Tanya Terus Yang Kepo Ini Nanjak Sedikit Nanjak Jalannya Terus Elek Jalannya Jelek Jadi Kita Pelan Pelan Saja Kalau Yang Mobilnya Tinggi Bisa Gas Pol Tapi Berhubung Mobilku Pendek Jadi Kita Pelan Pelan Saja Oke Kita Sudah Sampai Di Ampaan Rata Jalan Rata Jalan Rata Dan Aspal Melotok Aspalnya Rusak Ini Ini Kita Ke Arah Parat Jadi Silau Jadi Aduh Aspal Dur Jadi Sementara Kameranya Dumatikan Dulu Terus Nanti Kita Nyalain Lagi Karena Silau Oke Guys Kita Sampai Di Tuh Lihat Pemandangannya Indah Banget Ini Kalau Jalur Terapes Lewat Sana Kepencet Lewat Sana Jalur Terapes Ini Sudah Di Dataran Tinggi Jadi Nanti Kamu Bisa Lihat Teman Teman Bisa Lihat Dataran Tinggi Dieng Bonosobo Sama Puncak Pulek Ini Belum Sampai Puncak Pulek Kandasuk Kalah Ngomong Bahaya Sih Orang Tanya Sama Mas Mas Tau Puncak Pulek Nggak Oke Makasih Mas Oke Kita Berhenti Dulu Untuk Gambaran Teman-teman Yang mau Kesini Ini Jalannya Aspalnya Rusak Aspalnya Rusak Untuk Mobil Aku Pake Mobil Splash Jadi Pendek Ini Pernya Kan Sudah Dipotong Jadi Pendek Terus Tadi Kandas Layang Suka Tanjakan Ini Lewat Sini Lihat Tanjakan Sebelah Tanjakan Ini Lokasi Joss Banget Niko Event Tanjakan Api Event Tanjakan Main Soal Aksesnya Bisa Lewat Mobil Mobil Bisa Bisa Ya Lanjut Lagi Oke Setelah Jalan Rusak Sekitar Beberapa Kilometer Kita Menemukan Jalan Aspal Baru Ini Juga Ada Banyak Warga Sekitar Untuk Nongkrong Menikmati Sunset Tapi Hati-hati Rambu-rambu Nek Nggak Ada Ini Jalannya Temurun Jalannya Alus Aspal Baru Terus Turunan Tajem Nggak Ada Rambu-rambu Jadi Hati-hati Kalau Mau Kesini Sudah Sudah Mulai Api Pemanjalannya Dia Yang Kalah Wonosobo Dia Yang Kalah Jadi Ngapain Kita Macet-macetan Ke Wonosobo Membakar Bensin Ratusan Ribu Hanya Untuk Menikmati Berdesak-desakan Karena Kemarin Di Liburan Panjang Weekend Itu Bukit Sikunir Dengan Wisatawan Akhirnya Berdesak-desakan Oke Guys Kita Sudah Sampai Di Pertigaan Desa Karangreja Balai Desa Karangreja Kita Pelok Kanan Terus Nih Lihat Depan Tanjakan Nih Terus Tanjakan Tanjak Terus Jalannya Halus Tanjak Tanjak Ada Beberapa Titik Yang Rusak Asfalt Tapi Masih Aman Buat Simpangan Juga Aman Nah Terus Patokannya Apa Ya Pok Dari Sini Sudah Dekat Nanti Kita Terus Belok Kiri Belok Kiri Belok Kiri Nugang Bukan Pertigaan Oh Ini Ini Dia Kita Sudah Sampai Karena Lokasinya Tidak Bisa Lewat Mobil Jadi Kita Istirahat Parkir Disini Oke Guys Kita Sudah Sampai Di Puncak Pulek Puncak Pulek Di Belok Sana Kita Harus Jalan Kaki Kita Jalan Kaki Dari Sini Kesana Mobil Juga Bisa Mobil Bisa Tapi Parkir Bingung Oke Guys Kita Parkir Di Jalan Sana Di Bawah Sebenarnya Ini Masih Bisa Masuk Mobil Masih Bisa Ya Cuman Aku Khawatir Kalau Kita Parkir Di Jalan Yang Ini Mengganggu Warga Yang Melintas Gitu Karena Warga Disini Juga Banyak Yang Aktivitas Menggunakan Yang Menggunakan Motor Dan Jadi Bong Ganggu Ini Ada Mas Harul Mas Harul Terus Motor Ya Moh Mobilnya Suruh Naik ke Atas Cuman Bong Ganggu Bong Ganggu Camping 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 Radak 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 Hahaha 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 Hahaha